Intro Di kalangan petani, pengepul dan pedagang, nama jagung manis bonanza sangat populer. Bahkan, dari hasil survei di Pasar Induk Ramat Yati Jakarta, Tanah Tinggi Tangerang, dan Cibitung Bekasi, keberadaan jagung manis bonanza lebih dominan dibandingkan jagung manis yang lain. Memang, permintaan jagung manis bonanza sangat tinggi, khususnya untuk dikonsumsi langsung. Harganya juga lebih tinggi dari varietas jagung lain. Tak heran, banyak orang tertarik membudidayakan jagung manis yang diproduksi oleh PT. Isosip Indonesia ini. Setelah sukses memimpin Pasar Jagung Manis melalui bonanza F1, kini PT. Isosip Indonesia yang terkenal dengan benih campanah merah ini, kembali melepas varietas jagung manis hibrida bernama bonanza 9F1. Bonanza 9F1 merupakan varietas jagung manis unggul hasil perbaikan dari varietas bonanza F1 dan bonanza 2F1 yang dilakukan oleh Departemen R&D PT. Isosip Indonesia. Menurut Wakri Min, Senior Product Manager PT. Isosip Indonesia, bonanza 9F1 memiliki banyak kelebihan. Antara lain, hasil panen 50% lebih tinggi, berdaya simpan hingga 4 hari namun tetap segar, warna bulir lebih menarik, dan rasanya lebih manis. Petani dibandingkan dengan jagung manis jenis yang lainnya, setelah hasil demplotan, lebih memilih jagung manis bonanza 9 karena kelobot tongkolnya itu lebih mengisi penuh. Kemudian, di kalangan petani itu, jagung manis bonanza 9 lebih relatif, lebih tahan serangan hawa daun, penyakit kereset yang biasa ditakutkan di kalangan petani jagung manis. Tak hanya sebatas itu, bila bonanza F1 direkomendasikan ditanam di dataran rendah hingga menengah, maka bonanza 9F1 bisa dibudidayakan mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Jagung manis bonanza 9F1 bertongkol besar, yaitu 300-400 gram per buah. Tongkolnya berbentuk silindris dan terisi penuh oleh biji serta warna bulirnya kuning tua. Dengan potensi dua tongkol pertanaman, maka produksi per hektare bisa mencapai 14-18 ton. Bonanza 9F1 juga memiliki daya tahan cukup kuat terhadap penyakit bulai. Tanamannya kokoh sehingga tahan rebah. Umur panennya pun sangat singkat, 70-85 hari setelah tanam. Kehadiran jagung manis hibrida bonanza 9 tentu menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi permintaan jagung manis yang terus meningkat. Dari perhitungan keuntungan di tingkat petani, dengan biaya produksi 5 juta rupiah sampai 8 juta rupiah per hektare, laba yang bisa dikantongi adalah sebesar 10 sampai 15 juta rupiah. Keuntungan besar itu bisa datang setelah bonanza 9F1 dibudidayakan rata-rata 75 hari. Ya, bonanza 9F1 berumur panen singkat, produktivitasnya tinggi, dan tongkolnya sesuai permintaan pasar. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo tanam jagung manis hibrida bonanza 9 sekarang juga! Terima kasih telah menonton!